Saya kira kalau pemerintah melakukan pembatasan itu pada haji yang ONH yang bersubjidi, saya kira itu boleh lah ya. Akan tetapi tidak boleh melarang secara total, karena orang pribadi itu juga mempunyai satu keinginan dan dorongan tertentu. Mungkin ya dibatasi dalam sangat-sangat lama atau dengan cara yang lain. Akan tetapi memang tidak dianjurkan itu berkali-kali. Memang lebih baik kalau orang itu menggunakannya untuk bersegeka, membangun masjid, membangun madrasa, salam pendidikan itu juga lebih baik. Dan sebetulnya juga ada alternatif lain misalnya umrah di bulan Ramadan. Itu pahalanya juga sama dengan haji. Jadi saya kira keinginan itu bisa diseluruhkan dengan cara yang lain. Meskipun saya kira kalau dilarang secara total oleh pemerintah, itu juga masih kurang bijaksana. Karena konsekuensinya kalau itu dilarang pemerintah, maka kita orang yang melakukan itu menjadi melawan pemerintah. Dan itu sesuatu kesalahan.